Ya, diwahyukan, wahyu, tapi diinterpolasi. Itulah yang terjadi pada agama Yahudi dan Nasrani. Karena kitab sucinya mereka merupakan kumpulan-kumpulan dari karangan-karangan atau tulisan-tulisan orang terdahulu. Masing-masing mempunyai versinya. Kalau dalam Injil itu ada versi Yohannes, versi Matthius, versi Lukas, dan versi Markus. Ada empat penulis. Kemudian yang terakhir adalah not revealed but based on human wisdom. Ini on ya. Tidak diwahyukan tetapi berdasarkan kebijaksanaan manusia. Contohnya apa? Yaitu agama Konghucu, agama Tao, agama Shinto, Buddha, dan Hindu. Itu berdasarkan kebijaksanaannya manusia. Jadi ada tiga aspek dari agama. Ini cara pandangnya. Jadi kalau kita memandang orang puasa dari berbagai agama yang ada itu masing-masing punya cara pandangnya tersendiri. Kalau orang Kristen berpuasa, mereka tidak memakan apa yang mereka tidak sukai. Tidak memakan apa yang mereka suka. Misalkan suka makan coklat, maka dia tidak makan coklat. Tapi yang lainnya dia makan. Maka suka makan nasi, maka tidak makan nasi. Itu cara puasanya orang Kristen. Orang Yahudi juga gitu puasanya. Mereka tidak memakan makanan yang tidak penting. Bahkan mereka membuat sebuah aturan sendiri mengenai makanan. Seperti jeruan, kemudian kulit, kemudian kaki. Itu enggak mereka makan. Jadi kalau sapi misalkan mereka hanya makan hanya 30 atau sampai 25 persennya dari daging sapi saja. Karena otak itu bagi mereka tidak halal. Itu dalam istilahnya agama Yahudi. Demikian juga puasa pada orang Hindu, orang Buddha. Ada istilahnya nyepi gitu ya. Berdiam diri bertapa. Itu adalah dalam kajian agama Buddha. Tapi dalam Islam, kita juga punya cara sendiri yang selama ini kita lakukan. Puasa ya. Saum. Arti istilah Saum itu lebih dekat kepada menahan hawa nafsu. Nafsu apapun. Bukan hanya makan dan minum. Tapi nafsu amarah, nafsu berbohong, nafsu berbicara yang tidak-tidak. Nah kemudian non-religious ini yang akan kita bahas. Yang kemudian menjadi pertanyaan saya. Ada atheism, tidak bertuhan. Materialism. Semua berfokus kepada material. Positivism. Melihat segala sesuatu dengan nyata. Positif. Negatif itu artinya tidak ada di angan-angan. Kalau positif itu nyata. Seperti saya melihat pulpen ini adalah nyata. Pena. Positivism. Rasionalism itu dengan logika. Dengan rasio. Dan saintism itu dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Tapi semuanya ini adalah saintism. Mewetism, materialism, positivism, atau rasionalism. Itu semuanya adalah saintism. Mereka percaya dengan ilmu pengetahuan itu di atas segala-galanya. Itu berangkat dari worldview dulu ya. Nah kemudian worldview sendiri terbagi pada tiga. Yang pertama philosophical, yang kedua religious, yang ketiga scientific. Philosophical itu dia deductive. Artinya berdasarkan pada renungan saja. Merenung, berpikir, mencari intuisi, mencari ilham. Kalau dalam bahasa Jawa mencari wangsit. Kalau dalam bahasa Inggris mencari inspirasi. Inspiring. Itu dalam bahasa Inggris. Itu filosofi. Tapi kalau religious worldview, itu kebenaran yang berdasarkan apa yang disebut benar oleh Tuhan. Kalau dalam agama kita, Islam itu mengenalkan cara pandang hidup dunia itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu religious. Sementara scientific worldview adalah cara pandang secara ilmiah. Secara ilmu pengetahuan. Apa yang dipandang menurut ilmu itu benar, maka itu benar. Tapi nanti akan ada efeknya. Kita lihat nanti kemudiannya. Ini nanti saya bagikan ini. Saya langsung loncat saja kepada sekularization. Ini kita selesaikan dulu. And show. Oke. Saya akan masuk ke materi yang lain. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke. Ini kita berangkat dari filsafat. Sejarah filsafat. 900 tahun sebelum Masehi, itu kita kenal dengan filsafat kuno. Filosofia itu artinya cinta kebijaksanaan, cinta keadilan. Vilo itu adalah keadilan, Sofia itu adalah cinta. Di sana berdasarkan mitologi, ini saya pernah menyampaikan belum? Belum ya? Mudah-mudahan belum. Kemudian, 600 tahun kemudian, 300 tahun sebelum Masehi, itu di sini ada satu peradaban yang dikuasai oleh Romawi, sampai dengan abad ke-8, bahkan ke abad ke-100 juga masih ada, itu sisa-sisa dari Romawi. Mereka cukup lama menguasai dunia, gitu ya. Kekuatan militer, menguasai Yunani, hingga ke Mesir, hingga ke Syria, dan kota yang dikenal di Mesir itu Al-Iskandaria. Jadi kalau namanya Iskandar itu bukan bahasa Arab itu, itu adalah bahasa Mesir, Aleksandria. Aleksandria, the great Alexander, 359 sebelum Masehi sampai 323 sebelum Masehi, dia adalah seorang raja, Aleksandar. Tapi masih seperti Yunani kuno, dia menguasai tentang metodologi Yunani kuno. Teori atomnya Demokritus, kemudian dari teori Demokritus itu menghilangkan rasa takut pada tahayu, Neoplatonism, dan dominasi agama Katolik ketika itu. Tapi gabak 301, abad ke-1 ya, di tahun 1 Masehi, sampai dengan abad ke-8 muncullah penerjemahan buku ini setelah Rasulullah. Rasulullah itu kan abad ke-6, 200 tahun kemudian, berkembanglah ajaran Islam, kemudian menguasai hampir setengah Eropa dan Timur, Timur Tengah ya. Di Bagdad, kemudian yang dari sini, yang dari Yunani kuno, di mana para mitologi, para filosof, filosofer itu dibunuh. Tahu kan ceritanya bagaimana Socrates suruh minum air beracun, karena dia dianggap melawan daripada kepercayaan yang sedang berlaku ketika itu. Ada Anaximendes, Anaximander, Parmanides, Georgias, Zeno, Socrates, Plato, itu termasuk ilmu matematika Pitagoras, itu di tahun 900 sampai dengan tahun 300 Masehi, sebelum Masehi. Tapi abad ke-8, sekitar tahun 900 begitu, puncaknya pengembalian filsafat kuno itu oleh filsafat agama, yaitu Islam. Ada Al-Ghazali, ada Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Feros, Ibn Rush, Afisena, Ibn Sina. Kemudian di tahun 1500 barulah kebangkitan munculnya humanism, reformasi teknologi, jadi dulu itu manusia itu mulai dari hidup berpindah-pindah, kemudian hidup di zaman pertanian, kemudian hidup di zaman industri. Nah disinilah masa renaissance, renaissance, ini bahasa Perancis, karena bangkitnya industri itu, revolusi industri itu ada di Perancis. Masa transisi peralihan dari abad pertengahan, disini middle age itu abad pertengahan, Islam, kemudian jadi abad modern, disana ada Roger Bacon, ada Copernicus, ada Johannes Kepler, dan sebagainya. Nah pada saat yang sama, tahun 1500, itu mulailah era imperialisme dan kolonialisme dari negara-negara Eropa kepada negara-negara muslim di Asia dan Afrika. India dikuasai Inggris, kemudian terutama di daerah kita nih, daerah Asia Timur atau di Tenggara ya, Asia Tenggara, Filipina. Filipina awalnya oleh Spanyol, kemudian bawahnya lagi ada, di sampingnya ya, ada sekeliling Thailand itu ada Laos, ada Myanmar, ada Kamboja, ada Vietnam, itu dibagi-bagi itu pada tahun 1500-1600 itu. oleh Perancis, oleh Portugis, oleh Inggris. Inggris menguasai Malaysia, Semenang di Malaysia, kemudian Belanda, Belanda menguasai Indonesia. Itu proses dari kolonialisme, mencari koloni, mencari teman sebetulnya. Dan imperialisme menjadikan sebuah kerajaan-kerajaan cabang dari Eropa itu di Tenggara Asia. Nah inilah munculnya 3G, 3G, gold, mereka mencari harta, mencari emas, kemudian gospel, mereka menyebarkan agama, gospel itu kitab suci ya, menyebarkan agama Kristen, dan terakhirnya adalah glory. Gold, gospel, glory. Itu adalah misi daripada imperialisme dan kolonialisme dalam bahasa kita sebutnya penjajahan. Maka pada tahun 1600 sampai sekarang, itu disebutkan masa modernisasi atau postmodernisasi ditandai dengan penentuan berbagai. Jadi istilah modern itu bukan sekarang. Modern itu sejak 1600 tahun yang lalu, eh 1600, tahun 1600. Kalau sekarang tahun 2020 dikurangin 600, eh 1600, berarti ada sekitar berapa tahun tuh? 420 tahun yang lalu. 420 tahun yang lalu, disitulah kelanjutan dari Renaissance, René Song, dan Humanism itu. Ada tokoh namanya Rene Descartes, Bapak Filsafat Modern, Isaac Newton, dan temuan teori gravitasi. Dan tahun 1900 ini terkenal Albert Einstein yang menemukan teori relativisme. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang munculnya sebuah aliran atau sebuah pemikiran itu yang muncul sejak filosofat modern di tahun 1500-an. Karena ketika itu, ini yang muncul cuma seharusnya sama banget Egi ini. Silahkan videonya dinyalakan biar kelihatan. Ya, apa-apa. Yang penting yang lain mendengarkan ya. Yang ingin saya sampaikan yaitu di tahun 1200-an, 1300-an, di mana ketika Katolik menguasai negara-negara Eropa, karena kerajaan-kerajaan Eropa itu beragama Katolik dulunya. Karena dia adalah hal lanjutan daripada Romawi. Kenapa demikian? Anda bisa lihat bagaimana negara Polandia, benderanya, bagaimana negara Inggris benderanya. Inggris itu benderanya salib semua. Inggris, Polandia, Denmark, Perancis, Jerman, semuanya berlogokan salib. Kenapa? Karena filosofi daripada pembentukan negara mereka adalah Katolik. Jadi kita nggak bisa memaksakan mereka untuk netral nggak? Nggak bisa, nggak ada. Tetap saja Katolik yang menjadi patronnya awal-awal asalnya. Nah, mereka juga khawatir dengan para ilmuwan. Apa kekhawatirannya? Oke. Apa kekhawatirannya? Kekhawatirannya muncullah golongan-golongan baru ketika sudah dibebaskan untuk berpikir. Mereka berpikir tentang kebebasan. Makanya di Amerika ada patung Liberty. Liberty itu adalah simbol kebebasan. Nah, itu tahun 1400-an ya. Liberty ini, dengan kebebasan ini orang bebas berpikir, orang bebas berekspresi, sehingga muncullah golongan sekularisme, pluralisme. Sekarang ada lagi baru namanya gender. Apa itu? Ayo kita bahas satu persatu sedikit demi sedikit ya. Mulai dari sekularisme dulu. Ini, kita lewat saja ya. Nah, sekularisme. Sekularisme, sekular derived from the Latin word seculum, meaning the present age, dari bahasa latin yang artinya adalah masa sekarang, this world, dunia ini, saat ini, the change as opposed to the eternal religious world. Sebagai ganti daripada lawan, daripada bahasa agama. Agama itu kan dia meyakinkan kepada manusia bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Maka orang sekular tidak percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian nanti. Orang mati, mati aja dikubur. Maka diterjemahkan sebagai, kemarin ada yang menyampaikan, betul itu, the liberation of man, pembebasan manusia, from religious and metaphysical total age. Dari cengkeraman agama dan pemikiran metafisik. Metafisik itu apa? Maka saya sampaikan, metafisik itu barangnya ada, tapi kita tidak melihat, tidak kelihatan. Seperti jin, alam kubur. Nggak usah yang belum pernah kita lihat dengan kaset mata. Sebetulnya metafisik dalam tubuh kita, menurut Mbak Gozali, ada empat, pernah saya sampaikan dulu itu, akal, hati, ruh, dan jiwa. Itu barangnya ada, tetapi tidak kelihatan. Akal, hati, ruh, dan jiwa. The turning of his intention away from other world and toward this one. Jadi, kembalinya, perhatian itu jauh daripada dunia yang sekarang sedang terjadi. Jadi tidak ada sebetulnya kepercayaan tentang kehidupan setelah kematian. Dan itu menurut sekular. Di mana dia wilayahnya? Pertama tentang disenchantment of nature. Tadi saya terjemahkan sebagai pengerusakan alam. Begini, ketika ditemukan satu tempat, misalkan di Riau, di sana ada minyak, disenot terus minyaknya, tanpa memperdulikan bagaimana tatanan alam yang ada. Sampai habis, baru ditinggal. Nah, itu yang disemaksud dengan pengerusakan alam. Jadi, semua hasil alam itu dieksploitasi hanya untuk kepentingan uang, kepentingan materialism, kepentingan positivism. Nah, gitu. Itu yang pertama. Selanjutnya ya, terlihat-lihat saja. The sacralization of politics. Politik itu, kalau D itu tiada, peniadaan sakralitas dari politik. No one rule by divine right. Tidak ada yang mengatur dengan kepastian. Benar yang pasti itu enggak ada. Karena semuanya bergulir dan berubah. Terjadi evolusi. Evolusi. Evolusi itu perubahan dan perubahan terus-menerus. Jadi, bagi mereka tidak ada politik yang sakral. Padahal dalam kita, di agama kita, dalam kepercayaan kita, yang namanya pemimpin, yang namanya politik, itulah hal yang sakral. Seorang imam yang harus ditaati, seorang imam yang harus dipertahankan akhlaknya, seorang imam yang harus diikuti kata-katanya. Nah, gitu. Lanjut. Dan yang terakhir adalah Reconsecration atau Relativization of Values. Nilai itu dibuat relatif, merelatifkan nilai. Padahal nilai itu adalah sebuah makna yang terpenting dalam kehidupan manusia. Bagaimana anak menghormati orang tua, bagaimana adat budaya setempat dipertahankan, itu sudah tidak ada. Maka sekarang yang terjadi, mau tua, mau muda, orang bermain TikTok bersama. Sementara di dalam agama kita, orang tua memang harus dijadikan hal yang sangat esensial di dalam mempertahankan nilai. Makanya orang tua berwibawa orang-orang tua dulu. Orang tua sekarang, kadang-kadang bahkan di Barat, diajarkan mereka menyebut nama pada orang tua. Mereka namanya Mark. Hey Mark, what are you doing? Karena tidak ada nilai yang define, tidak ada nilai yang pasti. Jadi ada tiga poin di dalam, di dalam sekularisme. Yang pertama adalah penguruskan alam. Yang kedua peniadaan sakralitas daripada politik. Dan yang ketiga adalah Relativitas Relativization dari Values. Ada tiga. Jadi mereka, orang-orang yang sekular itu, tidak lagi memandang agama hal yang penting. Tuh, tiga. Efeknya dari situ, maka muncullah kata-kata semua agama sama. Nah, itu artinya. Efeknya lagi, itu pluralisme ya. Efeknya lagi, sekarang semua manusia memiliki kebebasan untuk menentukan jenis kelaminnya. Kenapa? Karena kebebasan. Karena kebebasan itu tadi. Saya misalkan laki-laki. Ya hak saya dong untuk mencintai sesama laki. Nah itu yang dimaksud dengan gender. Saya lelaki. Ya hak saya dong untuk merubah privasi saya dengan kehidupan saya jadi perempuan. Misalkan laki-laki kok jadi perempuan. Perempuan jadi laki-laki. Dan yang paling banyak adalah laki-laki yang jadi perempuan. Bukan hanya sekarang terjadi. Itu dalam misal filsafat disebut dengan apokalipsi. Apokalipsi itu adalah pengulangan sejarah apokalipsi. Apokalipsi yang terjadi ketika kaum nabi Lut dulu bahkan istrinya Lut sendiri menyukai sesama jenis. Itu disebut dengan apokalipsi. hak-hal-hal seperti itu diajarkan sekarang bagaimana seorang perempuan berhak untuk mencintai perempuan oleh dunia dan masuk ke ruang-ruang publik melewati kampus melalui saintisism melewati ilmu pengetahuan. Itu kesalahan daripada ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Sebetulnya pengetahuan itu bebas tapi jika dibatasi oleh nilai dan moral akhlak Islam itu tidak sampai ke sana. Jadi nanti dalam filsafat pendidikan kita akan belajar lebih banyak tentang ini epistemologi ya epistemologi dulu pemahaman dulu tentang hakikat daripada apa itu sekularisme apa itu pluralisme apa itu turunan-turunannya yang sekarang terjadi di dunia. Kalau dulu tahun 90-an 1980-an masih terjadi perang barat antara barat dengan timur barat dengan kapitalismenya dan timur dengan sosialisme atau komunismenya. Komunisme itu komunitas. Paham ya? Bedakan antara PKI dengan komunisme. Karena ada juga negara Islam yang yang komunis. Negara Islam kok komunis? Ya ada. Contohnya Iran. Contohnya lagi Yaman Utara. Dan sebagian kecil negara-negara di Afrika yang penduduknya muslim mereka komunisme. Komunat, komi, komunitarianisme. Komunitarianisme. Itu adalah teorinya Plato. atau Aristoteles. Dia ingin membuat keadilan yang umum bagi masyarakat. Lebih kepada jamaah. Tapi salah kaprah ketika jamaah dimasukkan ke dalam konsep bernegara. Gitu. Sampai sini mungkin ada yang bingung? Silahkan. Kalau sudah bingung berarti sudah masuk. Kalau belum bingung, belum masuk. Ada pertanyaan? Pluralisme itu artinya plural ya. Semua dianggap sama. Anda mau Hindu, Anda mau Kristen, Anda mau Buddha, Anda mau Konghucu. Yang penting Anda punya keyakinan kita sama. Kalau Anda bertuhan itu hak Anda. Kalau kita kan gitu orang Islam itu. Mau bertuhan, tidak bertuhan itu hak Anda. Tapi kalau tidak bertuhanan atau keyakinan agap Anda itu mengganggu agama saya baru kita bermasalah. Nah itu dalam Islam. Tidak memandang semua agama sama. Enggak dong. Sorry lah. Beda lah. Kan gitu. Itu dalam agama kita. Alakum di nukum wali adi. Gak bisa disatukan. Kita hari ini menjaga maulidan. Besok Natal kita jaga. Istilahnya kalau istilah Natal dengan maulid itu sama sebetulnya. Natal itu bahasa Latin artinya lahir. maulid itu bahasa Arab artinya lahir. Tapi bisa gak disebutkan Natalan Nabi Muhammad. Bisa gak? Bisa. Atau kita sebut maulidnya Nabi Isa. Nabi Isa. Karena udah jelas Natal itu buat Kristen. Maulid itu buat Rasulullah. Gitu kira-kira. Gak bisa disamakan. Walaupun secara bahasa artinya sama. Natal adalah maulid. Atau milan. Sampai sini ada pertanyaan. Tanyalah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.